Hai jualan dari sejak kapan pokoknya sudah lima tahun lebih nih tahun tahun berapa tahun 2018 sudah sebelum disini jualan dimana dekat rumah rumah yang ada gorengan sore-sore kalau jualan itu lah mau di 10 tahunan itu tuh kita rumah tuh kalau disini sekitar 6 tahun hampir 6 tahun kalau disini tahu kan rumah Ibu Yani kalau sore-sore ada gorengan kan yang rame itu Oh iya nah sebelah gorengan itu warung kami bakso jualannya jualan apa ini ayam bakso mie goreng mie rebus soto kayak kopi tarik macam lah minuman ini kalau setiap dari rumahnya dari jam berapa Pak Hai hijau pokoknya kita jam setengah empat itu sudah bangun sudah mulai kerja buat masa yuk ya 7.30 sudah sampai nasi ini biasanya itu bawa mie ayam itu berapa banyak untuk berapa porsi biasanya kalau mie ayam biasanya karena untuk komplitin saya ya adang dua kilo kalau mie ayam bakso karena untuk komplit karena semuanya ada kalau bakso saya orang busan juga kan jadi jadi mie ayam mie goreng mie orahare mie rebus mie ayam goreng kalau jualannya sampai jam berapa Pak kalau jualan kalau saya sampai jam 7 malam gue sampai jam 7 malam ya karena saya kan Hai langganan kalau orang rinsuh kita ketemu aku siang di Hai karena jam setengah tujuh kan jam jam 7 sudah tutup gerbang jadi setengah tujuh kita sudah sampai sini kalau bisa sih diusahakan lebih cepat cuman kan kadang di jalan kan macet Hai jadi yuk makan bisa kita kebobohan ayah ini 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 ulang-ulang ini ya opong oke ini iya aku kemang 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 kalau minuman jeruk catare ginseng haste cabocino cincau milo cincau itu banyak yang datang makan di sini atau antar ke ruangan banyak ada ke ruangan oh ada yang di sini tapi kemang kan karena ini di kantor nih makan kita diantara oh diantara kalau kalau banyak orang pesan telepon telepon sumpah sekian enek orang jahe minuman jahe minum jahe karena ini kan jualannya dikantiin polda ada aturan-aturan tertentu untuk yang kita sama-sama jualan di sini enggak kalau jam masuknya diatur kalau jam masuk enggak harus datang jam sekian tapi kalau ramenya jam-jam berapaan kalau rame-ramenya jam habis sampai lah setengah lapan oh setengah lapan sampai jam sepuluh belas kalau jam-jam makan siang kalau jam makan siang karena orang itu di dalam kan ada ada petri jadi jarang makan siang dia orang si pagi sama setengah hari lah kalau padam ini kopi sampai jam 11 lah jam 10.11 itu rame kalau lain itu kalau habis tengah hari ini paling kopi karena di dalam itu kan dia sudah ada petri awal-awal jualan kemarin kesulitannya apa pak? ya kalau awal-awal jualan ya kesulitannya cuman pelanggan ya iya karena baru ya baru sudah dikenal Alhamdulillah kalau sekarang dari semua kenal gitu ruangan ruangan semua kalau awal-awal jualan kemarin itu dia kita ngitung homesteadnya itu perhari atau gimana pak? ya kalau hitung homesteadnya perhari lah perhari iya dari jam berapa jualan? jadi dari setengah tujuh karena sampai jam tujuh hitung awal-awal dulu di angka berapa pak? omset itu masih keseluruhan udah modalnya disitu iya modalnya disitu di angka berapa pak? iya iya dua lah dua dua perhari ya iya kalau paling tinggi itu pernah tembus di angka berapa pak? kalau paling tinggi kalau tembus sampai iya ya itu setar juga itu tutup jam berapa pak? itu tutup jam pada setengah 8 malam iya oh malam bukan sampai sore bukan sampai malam jam 7 tengah 8 saya kalau yang lain-lain jam 5 sedat kalau dari bahan yang yang kita jual yang paling diminati kalau makanan apa pak? di sini diminatin ya mie itu lah mie goreng mie goreng biasanya kalau mie ayam mie rebus ya mie ayam tapi kan orang ini kan kadang mie hari-hari kan busa mie itu mie ayam itu saya bikin mie goreng mie tapi dari mie ayam bukan pakai hidungi ada yang minta tergantung pemintaan kalau minta sayur tomis sayur bisa macam tongseng itu bisa kenapa tertarik dengan bisnisnya jualan? iya awal-awalnya sih memang saya kepengennya sebelumnya pernah kerja dengan orang sudah kalau kerja sama orang mungkinlah puluh-puluhan tahun iya tapi kayaknya nggak ada tapi kayaknya ada kemajuan terus saya adonis asiatif macam mana supaya saya macam apa perbedaan rasanya dulu kerja dengan orang dan punya usaha sendiri ya beja jauh sih kenapa punya sendiri karena kalau sendiri kan kita nggak disuruh orang mau jam berapa mau kita istirahat jam berapa nggak ada yang itulah perbedaannya keenaan kita usaha sendiri jadi bebas ya bebas kalau waktunya mau istirahat ya istirahat kalau mau balik jam berapa kalau di sini terakhir lah ya karena cuma kalau kita utuh rutin di sini ya nggak pulang-pulang kita oh iya karena 24 jam ya karena sini kan ada yang piket kadang mau udah kemat-kematan kadang minta jika sapi kalau nggak itu terus orang pintar makanya paling paling lambat jam 8 kalau untuk sewanya ini perbulan atau per tahun per tahun per tahun ya iya ini udah 5 tahun udah 5 tahun udah jalan 5 tahun 6 tahun ya hampir 6 tahun jalan 6 tahun ya jalan 6 tahun dan ini di belakang kantin belakang polda jambi belakang ya ini di dalam oh di dalam nih di dalam ini ini kan oh di dalam di dalam pekarangan polda polda di polda dalam polda cuman kita di di belakang kantor sabara di depan saiber ya ya depan saiber polda jambi nah ya selamat polda di